Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK mulai Jumat 1 Maret 2024. Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah mengatakan kebijakan baru tersebut sesuai dengan Peraturan Polri No. 6 Tahun 2023 tentang penerbitan SKCK. Namun, Polri Bersama BPJS Kesehatan baru akan melakukan uji coba implementasi BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat SKCK untuk memastikan pemohon terlindungi jaminan kesehatan nasional atau JKN. Uji coba dilakukan di 6 tempat, yakni Pores Balerang dan Pores Batu Aji, dan Pores Tabes Semarang dan Polsek Pedurungan, dan Pores Tabalikpapan, dan Polsek Balikpapan Tengah. Tempat lain yang melakukan uji coba tersebut adalah Pores Tabes Makassar dan Polsek Rapocini, Pores Tabenpasar dan Polsek Denpasar Selatan, dan Pores Kabupaten Sorong dan Polsek Almas. Uji coba akan dilaksanakan 1 Maret hingga 31 Maret 2024. Setelahnya, kami akan melakukan evaluasi bersama jika diperlukan perbaikan. Ujar Rizki kepada Kompas.com, Sabtu 24 Februari 2024. Rizki menjelaskan BPJS Kesehatan menjadi syarat pembuatan SKCK sebagai tindak lanjut dan instruksi Presiden No. 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program JKN. Aturan tersebut menyebutkan 30 kementerian atau lembaga termasuk Polri untuk mendukung terlaksananya implementasi program JKN. Puluhan kementerian dan lembaga tersebut juga diminta memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Proses dalam hal syarat kepesertaan JKN tidak dikenakan biaya, tanda seriski. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.